Musda Batko TPK atau Musawara Daerah Badan Koordinasi Taman Pendidikan Al-Quran Tingkat Kabupaten Temanggung dilaksanakan tanggal 3 Desember 2020 di Umah Kebon, Resto & Gas House Mulai ke Februari ini, sejak momentum muswil di Jawa Tengah belum pernah menjadi Batko LTPK Acara tersebut dibuka oleh Bupati Temanggung Dalam hal ini, diwakili oleh staf ahli bidang SDM, Tri Raharjo SIP MSI Batko LTPK itu merupakan organisasi yang memiliki tanggung jawabannya besar di bidang pengembangan dan tingkatan LTPK di Kabupaten Temanggung Pengembangan berarti kan saya ingin sekolah dikembangkan Selanjutnya, sambutan disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Kiai Haji Ahmad Mukhtir, SAG MM Dalam pidatonya, beliau menyampaikan bahwa meskipun pemerintah belum sepenuhnya memberikan perhatian yang maksimal kepada guru-guru TPK Namun berharap, semoga perjuangan guru-guru TPK akan menjadi ladang amal yang akan membawa berkah dunia dan akhirat Itu guru TPK itu sesuatu tinggi Sehingga saya sangat menghargai pada ubat guru TPK memberikan penghargaan yang sebetulnya Semoga amal bagi dengan selama periode kemarin menjadi pengurus batu TPK ini Dicara pula Allah SWT Sebagai sahabat yang menjadi wasilah kita mendapatkan syafaat Dalam kegiatan tersebut, Juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung Yang diwakili oleh salah satu kasih dalam bidang PNF atau Pendidikan Non-Formal Yaitu Dr. Andesu Hufron MPD Dan juga dihadiri oleh Kabar Kesera Haji Budianto SIPMM Acara tersebut berjalan dengan lancar Membangun melayangi lembaga LPK semaksimum mungkin Visi saya itu terwujudnya bangku LPK yang amanah tanggung jawab dan ikhlas berkhidmat Visi mewujudkan visi batu yang dulu Kemudian visi melaksanakan dan mengembangkan visi yang lama Visi saya mengabdi untuk kemandirian tembiki Meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan TPK yang selamat PR yang kedua adalah menguatkan solidaritas ke dalam Jujur, kita ini punya lebih dari 5.000 TPK Tapi sejauh mana sejari kita atas 5.000 Kok 5.000, kayak sekrompuluh saja mungkin solidaritasnya itu masih perlu diluarkan Selanjutnya, 5 kandidat yang sudah diusulkan dari 5 DAPIL Dimana masing-masing DAPIL merupakan gabungan dari 4 kecamatan tersebut Akhirnya suara terbanyak diperoleh Hajah Nur Budi Handayani SAG Dari DAPIL 5 meliputi kaloran, kandangan, kerangan, dan peringsuran Suara yang diperoleh dari pemilihan ini merupakan perwakilan kecamatan Dan tiga suara dari pengurus Domi Siunet Kemudian dari hasil tersebut, maka Hajah Nur Budi Handayani SAG Menjadi ketua Batko TPK periode 2020-2025 Yang kemudian berubah menjadi Batko LPK atau Lembaga Pendidikan Al-Quran Di antara lembaga baru yang menjadi lahan adalah Paut Al-Quran, Rumah Tafid Al-Quran, dan Pondok Pesantren Takhosus Al-Quran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Haji Ahmad Muhtir SAGMM Kepala Kantor Pemerintah Kabupaten Lemanggung Mengucapkan selamat kepada ketua Batko TPK terpilih periode 2020-2024 Selamat kepada semua pekiat TPK yang sudah terlibat aktif di hari ini Dan juga selamat khususnya kepada ketua terpilih Batko LPK Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2025 Semoga tetap sehat, semangat, kuat, mengemen amanah Dan ke depan bisa menakadai Batko LPK Kabupaten Temanggung Semakin maju, semakin jaya demi Temanggung yang berani Semoga LPK Kabupaten Temanggung Kedua-tua bisa menyebutkan generasi muda dan anak-anak yang kurani Demikian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!